Halo Pren, kembali lagi di Amanda Channel Sebagian besar orang biasanya melarang anak-anak mereka berkeliaran di luar rumah di waktu maghrib Hal tersebut bukan tanpa alasan Sebab menurut kepercayaan apabila seorang keluar rumah di waktu maghrib Maka ia akan mendapatkan dampak yang buruk dan berbahaya Benarkah hal demikian dibenarkan dalam Islam ya Pren? Ataukah hanya mitos belaka? Melansir buku The Skins of Sol Karya Asli Rohman MS Fenomena berbahaya maghrib memang dapat dijelaskan secara ilmiah Pren Saat maghrib spektrum warna merah menjadi selaras dengan frekuensi jin dan iblis Yaitu spektrum warna merah Pasalnya Pren, di waktu maghrib spektrum cahaya alam akan berubah menjadi warna merah Pada saat maghrib juga, jin dan iblis akan sangat bertenaga disebabkan oleh resonasi yang dimilikinya bersamaan dengan warna alam Cahaya sebenarnya merupakan gelombang elektromagnetis yang memiliki spektrum warna berbeda-beda Setiap warna dalam spektrum cahaya tersebut memiliki energi, frekuensi, dan panjang gelombang yang berbeda-beda Jadi Pren, apabila terjadi interferensi atau tumpang titiknya gelombang yang berfrekuensi sama Seperti resonansi antara alam dan jin yang memiliki kesamaan Maka penglihatan pun akan menjadi kurang tajam oleh karenanya adanya Fata Morgana Oleh karena itu, banyak pengendara yang tidak dihancurkan untuk berkendara di waktu maghrib, Pren Nah Pren, untuk kalian yang belum tahu Inilah alasan mengapa kita tidak boleh keluar di saat maghrib menjelang Selain itu, larangan untuk bepergian atau beraktifitas di luar rumah saat maghrib Bukanlah suatu tradisi turun-temurun atau bahkan sebuah mitos Pasalnya, Rasulullah SAW mengingatkan pada umat Islam untuk berhati-hati saat maghrib menjelang Rasulullah SAW pernah mengingatkan pada umatnya untuk berhati-hati saat maghrib menjelang Rasulullah bersabda Janganlah melepaskan hewan-hewan ternak dan anak-anak kalian ketika matahari terbenam Sampai berlalunya awal isya Karena para setan berkeliaran antara waktu terbenamnya matahari Sampai berlalunya awal isya Hadis riwayat buhari Lebih lanjut, Rasulullah SAW juga menganjurkan untuk menutup pintu-pintu rumah saat maghrib tiba Rasulullah SAW bersabda Jika masuk awal malam atau beliau mengatakan Jika kalian memasuki waktu sore Maka tahanlah anak-anak kalian karena setan sedang berkeliaran pada saat itu Jika sudah lewat sesaat dari awal malam Bolehlah kalian lepaskan anak-anak kalian Tutuplah pintu-pintu dan sebulan nama Allah Karena setan tidak bisa membuka pintu yang tertutup Atas dasar hadis tersebut jelas bahwa pada saat maghrib Umat Islam hendaknya tidak berkeliaran di luar rumah Selain itu, para orang tua juga hendaknya menggenduk bayi-bayi mereka di waktu maghrib Oke friend, itulah beberapa alasan mengapa kita dilarang untuk keluar di waktu maghrib Sehingga umat Islam tidak yang lebih berhati-hati saat maghrib jelang Sebab dah yang berlindung pada anak kecil Para setan pun juga akan berlindung dalam rumah kosong, wadah kosong, ataupun yang sedang duduk Dan juga oleh karena itu, Rasulullah SAW mengejutkan umat Islam untuk menutup pintu saat maghrib Dan tidak berkeliaran di luar rumah Nah friend, untuk kalian yang hobi nongkrong di warung pada saat maghrib jelang Kini saatnya kalian bertawabat Oke friend, sekian video dari Amanda Channel Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua Mohon maaf jika ada salah kata Dan juga jika kalian suka dengan video ini Silahkan like, komen, share, dan subscribe Agar channel ini semakin berkembang dan tentunya dapat bermanfaat untuk kita semua Sekian, see you next time, bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax